Gimana jadinya kalau manusia barbarian yang terkenal cukup keras dan kuat harus bertarung melawan jahatnya manusia berkekuatan hitam? Wah, bakal seru banget gak sih? Halo Cinefile, gimana keadaan kalian sekarang ini? Masih pada gabut seperti biasanya? Timbang gabut-gabut gak jelas gitu, better kalian bangun dan lakuin aktivitas deh atau kalau emang udah gak mau ngapa-ngapain lagi, yaudah Mufi Rastis temenin aja ya Nah, pada kesempatan kali ini Mufi Rastis mau bawain alur film yang berjudul Ronald The Barbarian yang rilis tahun 2011 mengisahkan tentang perjuangan seorang barbarian yang diremehkan namun kenyataannya ia bisa mengalahkan dewa Bah, yaudah deh daripada makin penasaran ya kan, mending langsung aja yuk Mufi Rastis ceritain Film diawali dengan sebuah cerita legenda dimana kita diperlihatkan bahwa terdapat suatu makhluk dari kegelapan yang bernama Zal Ia mempunyai sebuah pasukan bernama Zaki Dernes Mereka menguasai semuanya dan menjadikan manusia sebagai budak Namun pada suatu hari muncullah seorang kesatria dari segala kesatria bernama Crane Ia membawa pedang dari para dewa untuk membebaskan para manusia sekaligus memusnahkan Zal berserta pasukannya Kemudian pertarungan besar pun terjadi di sana Pada akhirnya, Crane berhasil memusnahkan Zal bersama pasukannya Namun hal itu justru harus dibayar dengan nyawanya sendiri Crane tertusuk di bagian dada sehingga menyebabkan darahnya mengucur deras selama 7 hari 7 malam Para manusia yang berhasil dibebaskan mulai meminum darahnya Karena diceritakan setelah minum darah sang kesatria maka kekuatan mereka seketika akan meningkat Bahkan sang peminum seketika itu juga akan berubah menjadi kekar cuy Crane yang melihat itu sontak bangga kepada mereka Hingga akhirnya Crane pun harus meninggal Dan inilah awal mulai kisah barbarian putra dari Crane dimulai Setelah kisah yang telah diceritakan Para suku barbar kini telah menjadi pertarung yang tidak terkalahkan Dengan bangga akan darah Crane yang mengalir pada tubuhnya Mereka pun selalu mengadakan pesta setiap tahun untuk memperingati perjuangannya Namun di antara semua barbar yang bertubuh besar Terdapat satu orang pria yang memiliki tubuh normal Yaitu bernama Ronald Ronald tidak menyukai sukunya sendiri Karena ia selalu ditertawakan mempunyai tubuh yang begitu kecil Pada siang harinya seorang penjaga melihat sebuah gerobak yang menuju ke desanya Terus penjaga itu pun langsung meniupkan sebuah trompet Untuk memperingatkan para barbar jika ada sesuatu yang sedang mendekat Mendengar suara itu para barbarian seketika langsung bersiap melakukan pertahanan Namun di dalam gerobak itu ternyata hanya terdapat dua orang penyanyi musik Yang ingin ikut serta berpesta di desa mereka Pada malam harinya pesta pun dimulai Bersamaan dengan penyair musik yang juga mulai memainkan alatnya untuk memeriahkan suasana Saat sedang berpesta Ronald terlihat duduk di antara para suku barbar Yang sedang memamerkan barang unik miliknya kepada para wanita Pria yang bernama Gorak itu pun lantas menunjukkan suatu ramuan Yang bisa membuat tangannya menghilang dalam seketika Saat pesta sedang berlangsung di sisi lain Terlihat ada seseorang yang memantau desa para barbarian dari kejauhan Dan ternyata orang itu adalah bawahan dari seorang pangeran yang bernama Volkazor Gundar yang pada saat itu kebetulan sedang menjadi penjaga gerbang desa barbarian Tidak mengetahui kehadiran mereka Sehingga ia pun tidak menghiraukannya Lalu di saat masih berjaga Tiba-tiba Ronald datang menghampirinya Dan meminta Gundar untuk gantian berjaga Gundar yang ternyata adalah paman Ronald lantas menyetujuinya Namun sebelum itu Gundar memperingatkan Ronald nih Jika dirinya melihat sesuatu yang mencurigakan Maka ia harus langsung meniup trompet yang sangat berat tersebut Dengan enteng Ronald pun menjawab Kalau itu adalah hal yang sangat mudah Sembari tidak menghiraukan peringatan dari Gundar itu Setelah Gundar pergi Ronald pun kemudian lanjut berjaga Namun tak lama kemudian dari kejauhan diperlihatkan sebuah pasukan yang sedang berjalan mengarah ke desanya Ronald yang tahu bahwa desanya akan diserang langsung panik Dan berteriak memperingatkan semua penduduk desa Namun sayangnya gak ada satu pun tuh orang yang bisa mendengar Oleh karena itu Ronald langsung mencoba untuk meniup trompetnya Akan tetapi hal itu ternyata tidak semudah yang ia kira Pada akhirnya pasukan itu pun mulai melakukan penyerangan Mereka melontarkan banyak bola api yang mengarah ke para barbarian Sekaligus menghancurkan semuanya Para barbar yang sadar bahwa mereka sedang diserang Lantas mencoba melakukan pertahanan dong Meskipun semuanya sudah terlambat Para pasukan Volkazar akhirnya berhasil menangkap para suku barbar Dengan tujuan untuk dibawa ke kerajaannya Ronald yang pada saat itu sedang panik Untungnya berhasil diselamatkan oleh Gundar saat di tengah-tengah pertarungan Setelah kejadian itu Pangeran Volkazar tiba-tiba menghampiri mereka Dan Gundar pun langsung mengarahkan pedangnya ke arah Volkazar Sayangnya pedang itu tidak mempan cuy Sehingga membuat Volkazar langsung menusuk Gundar Dan Ronald yang melihat hal itu pun sontak berteriak Pada akhirnya Volkazar pergi membawa semua para suku barbar Dan hanya menyisakan Ronald Karena mereka mengira kalau Ronald bukanlah bagian dari barbarian Setelah kejadian itu Ronald pun diputuskan untuk dieksekusi mati oleh bawahan Volkazar Namun ia lagi-lagi berhasil diselamatkan Oleh salah satu penyanyi sebelumnya yang bernama Albert Nah Ronald yang berhasil selamat Lantas bergegas menemui Gundar yang terbaring lemas Dan disana Gundar mengatakan kepada Ronald Bahwa ia harus menyelamatkan semua penduduk desanya Terus juga ia harus menemui seseorang yang bernama Orekkel Untuk meminta saran darinya Dan setelah mengatakan itu Tak lama kemudian Gundar pun meninggal Pada keesokan harinya Ronald lantas mengubur Gundar dan memulai perjalanannya Bersama Albert yang meminta untuk ikut dengannya Siring berjalannya waktu Ronald dan Albert berhasil sampai ke tempat Orekkel Dan disitu Orekkel memberitahu Ronald Bahwa sebenarnya panggilan Volkazar tidak dapat dibunuh Karena ia dilindungi oleh baju pelindung sihir jahat kegelapan Namun Orekkel kembali menjelaskan disini Bahwa satu-satunya cara untuk bisa membunuh Volkazar Yaitu dengan menggunakan pedang mahkota Yang pada saat dulu dipakai oleh Ksatria Crane Sementara itu di kerajaan Volkazar Semua suku barbar mulai dikumpulkan untuk diambil darahnya Volkazar mengumpulkan darah itu Bermaksud untuk kembali membangkitkan kekuatan Zal Namun ternyata tujuan mereka itu gagal Karena masih ada satu orang suku barbar yang lolos Dan dia adalah Ronald Kemudian mereka pun berniatan akan mencari keberadaan Ronald Untuk mendapatkan darahnya Kembali ke Ronald dan Albert yang terlihat akan memulai perjalanan Mereka berniatan akan mencari pedang mahkota nih Namun sayangnya mereka gak tau cuy Dimanakah letak pedang itu berada Hingga di tengah perjalanan Albert menyanyikan sebuah lagu Yang menceritakan kisah perjuangan sang Ksatria Crane Dan dari lirik itu Ronald pun menyadari Bahwa lagu itu merupakan sebuah petunjuk Untuk mencari keberadaan pedang mahkota Setelah mendengar keseluruhan lagu tersebut Ronald pun akhirnya mendapatkan sebuah petunjuk Yaitu kota elf Akan tetapi sebelum mereka melakukan perjalanannya lagi Mereka diharuskan mencari seorang pemandu Yang mengetahui lokasi kota elf tersebut Kemudian di jalan mereka menemukan banyak sekali mayat manusia Dan bertemu dengan seorang wanita Yang membawa kapak Sembari menyerang Ronald secara tiba-tiba Ronald yang sedang diancam pun menjelaskan Bahwa ia tidak berniat menyerang Sehingga wanita itu melepaskannya Nah disana Albert menyarankan Ronald Untuk membawa wanita itu Dikarenakan ia sangat kuat Namun sayangnya Wanita itu justru langsung menolak ajakan dari Ronald Hingga Ronald secara gak sengaja Mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan suku barbar Dan tiba-tiba aja Wanita itu langsung meminta untuk ikut dengannya Sekaligus memperkenalkan diri Kalau ia bernama Zandra Setelah melakukan perjalanan Mereka bertiga akhirnya sampai di sebuah kota Dimana mereka mengunjungi sebuah bar Untuk mencari seorang pemandu Yang bernama Elric Sayangnya disaat mereka berniatan Akan pergi melanjutkan perjalanan Disana terdapat salah satu pria Yang mengajak Ronald untuk berduel Di tengah Ronald yang sedang disiksa abis-abisan Tiba-tiba pasukan Volkazar Datang menyerang Ronald dan yang lainnya Beruntungnya mereka semua berhasil Melarikan diri nih Dari kejaran para anak buah Volkazar Dan kemudian kembali Melanjutkan perjalanannya Menuju kota Elf Setelah beberapa hari melanjutkan perjalanan Akhirnya mereka sampai cuy di depan Gerbang kota Elf Namun saat di depan gerbang itu Elric mulai menceritakan Bahwa gerbang tersebut adalah Gerbang pertimbangan Sehingga hanya seseorang yang layaklah Yang akan diizinkan masuk Ronald yang mendengar hal itu Langsung mempunyai rencana nih Untuk memutari gerbang batu Yang berbahaya tersebut Sayangnya usaha Ronald gagal disini Dan mereka semua malah terjatuh kembali Kedalam gerbang batu Yang mulai menutup disana Saat berhasil masuk ke dalam kota Elf Mereka melihat sebuah menara yang tinggi Dan Elric mengatakan Bahwa buku tentang keberadaan pedang mahkota Ada di ruangan puncak menara itu Namun saat Ronald mencoba kesana Aksinya langsung dihentikan oleh Elric Yang kembali menjelaskan nih Bahwasannya menara itu dijaga oleh pemanah Yang memiliki mata seperti elang Untungnya Ronald mempunyai ramuan Melik gorak yang bisa menghilangkan tubuhnya Sehingga ia dapat menyusup ke menara tersebut Tanpa ketahuan Pada akhirnya Ronald pun berhasil mendapatkan Sebuah sobekan kertas Yang berisi petunjuk Dimana lokasi pedang mahkota berada Zandra yang melihat perjuangan Ronald Akhirnya mulai mendekatinya nih Dan bercerita tentang alasan ia Mau mengikuti Ronald Nah Zandra bercerita bahwa Ia berasal dari suku purba Bernama Skulchmore Mereka mempunyai sebuah tradisi Bahwa seorang pria yang bisa mengalahkan Wanita dari suku tersebut Maka ialah orang yang bisa menjadi pasangannya Akan tetapi Zandra disana terlalu kuat Ia pun kesulitan untuk mencari pasangannya Sehingga diperintahkan oleh para tetua suku tersebut Untuk meninggalkan desa Saat sedang asik-asiknya berbincang Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan serangan udara Yang dilakukan oleh para pasukan Volkazad Pada akhirnya Zandra pun berhasil ditangkap dan langsung dibawa Sedangkan Ronald bersama Albert berhasil kabur Namun ia harus ditangkap oleh suku Amazon Disana mereka pun dianggap sebuah berkah oleh para wanita Agar mereka bisa terus melanjutkan keturunannya Usut punya usut Ternyata suku Amazon hanya dipenuhi oleh kabung wanita Dan mereka selalu berdoa kepada dewa Agar ada beberapa lelaki yang datang ke sukunya Untuk membuat keturunan cuy Setelah dinikmatin oleh para wanita suku Amazon Mereka pun berusaha melarikan diri Sehingga membuat mereka harus terpisah Saat sedang terpisah Albert ternyata menemukan Elric Yang terjatuh sebelumnya saat diserang oleh pasukan Volkazad Sementara itu di sisi lain Zandra yang berhasil ditangkap Tiba-tiba memberontak dan mengajak Volkazad Untuk bertarung disana Pada akhirnya Zandra pun berhasil dikalahkan oleh Volkazad Dan karena tradisi suku yang dimiliki Zandra Mau gak mau ia harus meneruti semua perintah dari Volkazad Sekaligus memberitahu lokasi Ronald berada Nah Ronald yang pada saat itu berhasil sampai ke tempat pedang mahkota Sayangnya ia malah harus ditangkap sama si Zandra nih Yang telah diperintahkan oleh Volkazad Albert dan Elric yang melihat itu Berencana dong untuk menyelamatkan Ronald Dengan menyamar sebagai salah satu pasukan Volkazad Ronald pun lalu dibawa ke kerajaan Volkazad untuk didapatkan darahnya Terus setelah darah semua suku barbar akhirnya telah terkumpul Volkazad membuat ritual di sebuah altar yang ada di atas kerajaannya Dan di saat mereka sedang dibawa menuju ke atas Albert secara diam-diam langsung datang menghampiri Ronald Untuk menanyai tentang di mana lokasi pedangnya berada Melihat bahwa itu adalah Albert Ronald lantas menjawab bahwa pedangnya itu ada di bawah altar Sehingga Albert pun langsung bergegas untuk mengambilnya Saat berhasil mendapatkan pedang mahkota Albert pun kembali ke Ronald dengan membawakan pedang sekaligus melepaskannya Namun di saat Ronald mencoba mengayunkan pedangnya untuk menebas bawahan Volkazad Dia malah terjatuh dan membelah tiang di belakangnya Sehingga membuat yang itu roboh dan membebaskan suku barbarian lainnya Yang langsung memulai pertarungan Akan tetapi saat itu Volkazad sudah berhasil meminum semua darah suku barbar Dan mendapatkan kekuatan sepenuhnya milik dari sang legenda Zal Di sana Albert pun langsung memberitahu Ronald Bahwa kelamahan Volkazad yaitu pada tanda yang ada di dahinya Dan kemudian Ronald pun langsung nekat melakukan penyerangan nih Dengan menunggangi salah satu naga milik pasukan Volkazad Saat berada di atas kepala monster itu sayangnya Ronald gagal menusukkan pedangnya Sehingga Volkazad pun tertawa Dan memerintahkan Zandra untuk membunuh Ronald di sana Namun ternyata Zandra yang mulai sadar bahwa dirinya sempat mencintai Ronald Akhirnya lebih memilih untuk mengkhianati Volkazad Dan menolong Ronald mengalahkan monster jahat tersebut Ronald yang ditolong dan melihat kejadian itu pun kembali bangkit Dan berhasil menusukan pedang mahkota ke bagian dahinya Setelah ledakan itu terjadi Volkazad pun lenyap dalam seketika Namun sayangnya di sana Ronald juga terlihat terbaring tak berdaya di atas altar Melihat hal tersebut Zandra lantas menghampirinya bersama semua suku barbar Yang mulai memberi hormat kepada sang kesatria baru yaitu Ronald Namun tak lama kemudian Ronald tiba-tiba terbangun Dan sontak orang-orang yang mengetahui itu pun langsung bergembira Setelah kejadian itu suku barbar pun kembali berpesta Mereka membangun sebuah patung bertuliskan gundar untuk menghormati kematiannya Di sana juga terlihat Ronald bersama Zandra yang sedang duduk bersampingan Melanjutkan hidupnya bersama-sama dengan bahagia Dan kemudian film pun selesai Wah, Ronald de Barbarian seru banget ya buat ditonton Udah mah alurnya gampang buat diikutin Filmnya bikin ngakak Ditambah petualangannya juga dipenuhi dengan pertarungan yang cukup sengit Pokoknya film ini cocok banget dah buat ditonton Untuk hiburan dan menghilangkan stres cuy Kalau menurut kalian sendiri gimana nih tentang film Ronald de Barbarian ini Nah, tanpa disadari film ini tuh memberikan kita sebuah motivasi loh Jika terus berjalan maka kamu tidak akan menyesalinya Namun jika kamu menyerah maka kamu akan menyesal karena gak mencoba sama sekali Pokoknya jangan membandingkan dirimu dengan orang lain Tapi bandingkanlah dirimu sendiri dengan dirimu yang kemarin Untuk skor, Movie Rastis ngasih 8-3 perapat dari 10 jengkol nih Yang berarti film ini bau buat kamu nikmatin Kalau kamu mau ngasih skor berapa sih buat film ini? Di komen-komen aja ya Dan terakhir Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami Terus support channel ini dengan tekan like-nya jika kalian suka Kalau ada kritik saran atau merequest bisa banget di komen-komen kayak biasa Pokoknya juga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita Salam dari kami untuk kalian semua Cheerio Terima kasih